Pemirsa PT Bukit Asam TBK 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 Nah ini dia Harga saham dari PT BAK Bergerak kita tahu di awal tahun Berada di Rp4.300 Lalu melemah Rp3.980 Naik lagi di bulan Maret ini Menjadi Rp4.240 Turun di bulan April menjadi Rp4.130 Di bulan Mei turun lumayan cukup menjadi Rp2.750 Dan kembali bangkit di bulan Juni jadi Rp3.060 Di bulan Agustus ini kita lihat ada pergerakan saham untuk PT BAK Agak sideways dan ini berada di hingga akhirnya menjadi Rp2.380 Kembali terkoreksi jadi Rp2.300 Dan di Oktober ini menjadi Rp2.260 Demikian informasi harga saham dan juga informasi terkait dengan PT BAK Kembali ke Anda Ami Ardini Ya terima kasih Eliza atas informasi yang baru Anda sampaikan Oke saya masih kembali dengan Pak Arvian Arifin Direktur utama PT Bukit Asam TBK Oke Pak Arvian ini sekarang kita tahu Dan tadi juga sudah menyebut bahwa sekarang sudah bergabung bersama dengan Mind ID Inalum yang menjadi holdingnya Nah setelah bergabung atau berada dalam satu holding Apakah PT BAK ini menjadi lebih baik atau seperti apa? Ya tentunya tujuan pembentukan holding ini supaya perusahaan ini lebih baik Oke tapi apa yang paling signifikan dirasakan oleh PT BAK? Yang pertama kita bisa melakukan banyak efisiensi dengan adanya holding ini Baik dari sisi pengadaan karena kita bersama-sama ya Sehingga harganya bisa kita lakukan lebih efisien Terus juga dari sisi pengembangan sumber daya manusia Kita bisa melakukan pengembangan SDM ini bersama-sama dengan holding yang lain Dan ada penambahan wawasan dari sumber daya manusia Bukit Asam Sehingga mereka bisa juga melakukan Melihat mempelajari bagaimana pengembangan SDM di perusahaan tambang yang lain Seperti Antam dan Timah Banyak nilai-nilai tambah yang kita terima dengan bergabungnya kita sebagai holding industri pertambangan Oke nah kalau tadi kita lihat soal saham Tadi kan kita lihat pergerakan atau laju saham dari PT BAK ini Sebenarnya kalau sampai dengan akhir tahun ini seperti apa targetnya Pak? Ya jadi kalau mengenai saham ini kan banyak faktor ya Tapi kalau secara fundamental saya katakan perusahaan kita dalam kondisi yang masih sangat baik Ya secara kinerja keuangan maupun kinerja operasi itu masih sangat baik Dari sisi operasional kita akan produksi kita lebih naik lebih tinggi daripada sebelumnya Sesuai dengan RKAB kita ke kementerian SDM Kemudian penjualan juga demikian Dan dari kinerja keuangan juga relatif masih baik dibanding dengan industri pertambangan batu bara Yang merupakan juga perusahaan TBK ya Nah ini terakhir Pak Arfian bagaimana Anda melihat perkembangan pertambangan batu bara di Indonesia ke depan Dan juga potensi kita kan kita tahu bahwa batu bara itu kan juga salah satu andalan Indonesia Yang diekspor dan juga digunakan di dalam negeri seperti itu Nah ini ke depannya akan seperti apa dan seperti apa juga PT BA berusaha untuk mengambil bagian di situ Jadi gini batu bara ini kan bagian suatu komoditi ya Yang namanya komoditi itu kan sangat volatile Ada masanya turun ada masanya naik Nah tekanan yang dihadapi pada saat sekarang ini adalah harga Kita tahu semua harga batu bara yang tercemen dari indeks Indeks Newcastle, indeks ICI atau HBA Berapa bulan terakhir ini sejak awal tahun itu mengalami penurunan yang cukup signifikan Ini terkait juga banyak hal Mulai dari perang dagang antara Cina sama Amerika Kemudian juga terkait dengan policy dari Cina dan India sendiri Sehingga harga batu bara kita tertekan Nah tapi kita bersyukur bahwa permintaan dalam negeri juga terus meningkat Dengan adanya pembangkit-pembangkit baru dari PLN yang masuk dalam program 35.000 MW Paling tidak keberadaan produksi batu bara kita dalam negeri ini Mungkin sebagian besar bisa diserap untuk kebutuhan domestik Jadi masih bisa bertahan Masih bisa bertahan ya Baik terima kasih Parvian Sudari bersama kami di Corporate Action Sampai jumpa di video selanjutnya